Terima kasih telah menonton! Agar peracurit tidak mudah terlihat oleh musuh. Untuk itu, corak seragam disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Corak yang memungkinkan peracurit tersamar dengan lingkungannya ini dinamakan pakaian kamuflase. Sering disingkat sebagai kemo atau di Indonesia lazim disebut sebagai seragam loreng. Di kalangan TNI, seragam loreng disebut sebagai pakaian dinas lapangan atau PDL. Dalam sejarahnya, TNI menggunakan berbagai macam corak seragam loreng. Kemudian, pernah diseragamkan menjadi hanya satu jenis seragam loreng. Saat ini, kesatuan-kesatuan TNI kembali memiliki seragam loreng khasnya masing-masing. Inilah jenis-jenis dan sejarah seragam loreng yang digunakan oleh TNI dan Polri. Ini adalah seragam loreng yang paling umum digunakan oleh TNI. Bahkan, corak ini pernah menjadi satu-satunya corak loreng yang dipakai oleh TNI. Dalam sejarahnya, mulai tahun 50-an, kesatuan TNI menggunakan berbagai macam corak seragam loreng. Tiap kesatuan memiliki corak loreng khasnya masing-masing. Bahkan, antarkodam juga memiliki seragam loreng yang berbeda. Pada tahun 1983, secara resmi, terdapat 10 corak loreng yang digunakan kesatuan-kesatuan di TNI dan Polri. Pada tahun 1984, Panglima Abri, Jenderal L.P. Murdani, menginstruksikan penyeragaman corak kamuflase untuk seluruh kesatuan TNI. Corak kamuflase standar untuk TNI menggunakan corak yang disebut sebagai DPM atau Disruptive Pattern Material. Sering disebut juga sebagai Loreng Malvinas, karena mirip yang digunakan oleh tentara Inggris dalam Perang Malvinas tahun 1982. Loreng DPM TNI terdiri dari komposisi warna hijau, coklat, hitam, dan krem dengan dominasi warna hijau. Ini karena Medan di Indonesia merupakan daerah tropis yang didominasi oleh vegetasi berwarna hijau. Pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB juga menggunakan Loreng DPM, tetapi disesuaikan dengan warna midannya. Misalnya, warna coklat muda atau warna gurun untuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika dan Timur Tengah. Kamuflase DPM atau Loreng Malvinas ini masih dipakai hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2000-an, kesatuan-kesatuan TNI mulai menghidupkan lagi Loreng khas yang dulu pernah mereka gunakan. Corak Loreng yang disebut sebagai Loreng Darah Mengalir ini merupakan Loreng Kebagaan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Loreng ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Kopassus, yang saat itu bernama RBKAD, membuat corak Loreng yang terinspirasi dari Loreng jenis Denison Breastrup yang dipakai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Namun, terjadi kesalahan pada mesin produksi. Kesalahan ini menghasilkan corak yang berbeda dari yang diinginkan. Bentuk polanya seperti cairan yang mengalir vertikal. Namun, justru corak tersebut kemudian disukai dan dipertahankan. Karena ada unsur warna merah, kemudian dikenal sebagai Loreng Darah Mengalir. Loreng Darah Mengalir terdiri dari warna krem, hijau, ungu, dan merah dengan pola mengalir secara vertikal. Loreng ini digunakan antara tahun 1964 hingga tahun 1984 ketika semua satuan TNI diwajibkan memakai Loreng DPM. Pada tahun 1995, Loreng Darah Mengalir dimunculkan kembali dan dipakai oleh RBKAD yang sudah berganti nama menjadi Kopassus. Seragam baru ini agak berbeda dengan yang dulu karena menggunakan warna yang lebih cerah. Pada saat Loreng Darah Mengalir digunakan kembali, Kopassus tampak menonjol dan terkesan eksklusif. Karena kesatuan lainnya, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, masih menggunakan Loreng DPM. Karena dari coraknya, warna Loreng ini justru mencolok dibandingkan vegetasi di Indonesia, Loreng ini hanya digunakan sebagai Loreng Kebesaran untuk acara-acara seremonial dan upacara. Pada tahun 2003, TNI Angkatan Darat membentuk 10 Batalion Raider. Batalion Raider yang baru dibentuk ini memperoleh seragam kamuflase baru yang menggunakan jenis kamuflase piksel. Loreng Raider ini, komposisi warnanya sama persis dengan Loreng DPM yang lazim digunakan TNI. Hanya saja, Loreng Raider ini menggunakan piksel, sehingga dari kejauhan terlihat lebih blur dan tersamar dibandingkan Loreng DPM biasa. Selain itu, ukuran bentuk coraknya lebih kecil daripada Loreng DPM standar. Dalam sejarahnya, pada tahun 50-an hingga 60-an, pasukan elit TNI yang terdiri dari RPKAD, pasukan gerak cepat atau PGT TNI Angkatan Udara, dan KKO dari Angkatan Laut menggunakan seragam Loreng dengan corak seperti macan tutul. Kain untuk seragam Loreng ini awalnya adalah bahan kain kamuflase M1942 kekuatan Amerika yang diberikan kepada Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Karena Belanda harus meninggalkan Indonesia karena sudah berdeka, maka kain yang tadinya untuk pasukan Belanda ini berakhir di tangan Indonesia dan digunakan oleh PGT dan RPKAD. Kemudian, terinspirasi dari kain M1942, Indonesia membuat sendiri kain dengan corak kemuflase macan tutul, termasuk yang digunakan KKO atau Kors Mariner hingga tahun 1984. Karena pada tahun 1984 seluruh kesatuan TNI diwajibkan menggunakan Loreng DPM, maka Loreng Macan Tutul ini pun hilang. Pada tahun 2011, Korps Mariner kembali menghidupkan Loreng Macan Tutul Marinir yang dahulu pernah dipakai. Loreng Macan Tutul baru ini menggunakan warna-warna yang cukup cerah. Warna-warna ini memang tidak ideal untuk tujuan kamuflase. Maka, Loreng Macan Tutul ini hanya digunakan untuk kegiatan seperti upacara, parade, dan latihan. Sedangkan untuk operasi tempur, Loreng ini tidak dipakai. Pasukan khas atau pas khas TNI Angkatan Udara memiliki seragam Loreng Kebanggaan yang sering digunakan untuk upacara. Sekilas, corak Loreng pas khas ini bercorak seperti potongan kulit kayu. Loreng yang dipakai oleh pas khas dalam sejarahnya mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1967, pas khas yang saat itu bernama Kopaskat atau Komadu Pasukan Gerak Cepat menggunakan seragam Loreng dengan pola seperti retakan tanah dengan komposisi warna coklat kemerahan, coklat semu merah muda, hijau, dan background hijau laut. Seragam ini digunakan hingga tahun 1976. Pada tahun 1969, bersama dengan Loreng di atas, Kopaskat mulai menggunakan seragam Loreng dengan pola Loreng vertikal. Komposisi warnanya sempat berganti-ganti hingga tahun 80-an. Pada tahun 84, bersama dengan penyamaan seragam kamuflase di seluruh kesatuan TNI, Loreng ini ditinggalkan dan diganti dengan DPM. Pada tahun 2000, pas khas secara resmi menghidupkan kembali Loreng khasnya. Loreng pas khas ini masih menganut pola Loreng dengan arah vertikal dan bentuk coraknya mirip potongan kulit kayu. Komposisi warna paling dominan adalah coklat muda, dengan kombinasi warna hijau dan coklat ungu dengan latar belakang hijau laut. Pada tahun 2012, TNI berencana mengganti Loreng DPM, yang telah puluhan tahun menjadi corak Loreng standar bagi seragam kamuflase TNI. Seragam kamuflase baru ini menggunakan corak piksel dan diberi nama sebagai Loreng NKRI. Corak baru ini hampir sama dengan corak Kamuflase Raider, namun terdapat perbedaan pada komposisi dan kecerahan warna. Loreng NKRI menggunakan warna hijau dan coklat yang lebih gelap. Dari komposisinya, porsi warna keki semakin sedikit, sedangkan porsi warna hijau dan coklat semakin banyak. Namun hingga saat ini, ternyata Loreng DPM belum sepenuhnya tergantikan dan masih digunakan di kesatuan-kesatuan TNI. Digunakan secara bergantian dengan seragam Loreng khusus di masing-masing kesatuan. Justru, setelah pergantian pimpinan TNI yang memperangkarsai Loreng NKRI, seragam Loreng ini masa depannya menjadi kurang jelas. Pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober 2015, personel TNI Angkatan Udara tampil dengan Loreng baru. Loreng ini terdiri dari warna biru tua, biru muda, hitam, abu-abu, dan putih gelap. Loreng ini merupakan Loreng dengan tipe piksel dengan arah jenderung mendatar. Jika diperhatikan lebih seksama, pada Loreng ini terdapat gambar siluet pesawat terbang. Personel TNI Angkatan Laut kini menggunakan seragam Loreng dengan pola mendatar, dengan unsur warna biru, abu-abu, putih, dan hitam. Corak pada Loreng ini bermetuk siluet gambar kapal perang, sehingga Loreng ini disebut sebagai Loreng Layar. Loreng Layar ini mulai diperkenalkan tahun 2011. Seragam ini digunakan oleh Awak KRI. Pada tahun 2016, Awak Kapal Selam menggunakan seragam Loreng yang berbeda dengan personel TNI Angkatan Laut lainnya. Loreng Awak Kapal Selam ini sebenarnya mirip dengan Loreng Layar TNI Angkatan Laut. Hanya saja pada Loreng Kapal Selam terdapat gambar kapal selam pada corak Lorengnya. Warnanya didominasi warna biru yang terdiri dari biru gelap, biru pucat, dan biru keputih-putian, serta terdapat sedikit warna hitam. Pada tahun 2012, Satuan Temur Terbesar milik TNI Angkatan Darat yaitu Kosterat memperkenalkan seragam kamuflase terbaru. Kesatuan yang pertama kali mendapat seragam terbaru ini adalah Brigade Infantri Lintas Udara 17 atau Brigade Flinut 17 Kosterat. Kemudian menyusul satuan-satuan lain di bawah kosterat termasuk batalion infanteri dan kavaleri. Seragam Loreng baru ini didominasi warna hijau pucat menggunakan corak bisel dengan desain multi-cam. Multi-cam adalah desain kamuflase yang dirancang agar sesuai digunakan untuk beberapa medan yang berbeda. Selain corak Lorengnya, desain seragam baru ini juga lebih modern. Atribut seragam seperti tanda pangkat, emblem, dan lain-lain ditempelkan dengan velcro. Sehingga saat di medan tempur bisa dilepas dengan mudah. Hal ini untuk menghindari misalnya sniper musuh dengan mudah mengenali yang mana kumandan pasukan. Seragam ini juga dilengkapi dengan rompi dan pengangkut perlengkapan desain dalam negeri yang bernama Sakti. Singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu. Komandu Pasukan Katak atau Kupas KTNI Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan pola piksel yang terdiri dari warna coklat muda, hijau, abu-abu, hitam, dan putih. Dari kejauhan, seragam ini terlihat dominan warna coklat keabuan-abuan. Jika diperhatikan lebih dekat, pada pola loreng ini terdapat gambar katak yang memegang tombak Trisula atau Trident yang merupakan maskot dari Kupas K. Sebelum tahun 1984, beberapa kodam di Indonesia memiliki seragam loreng tersendiri. Salah satunya adalah kodam jaya yang memiliki loreng dengan komposisi warna hijau, merah bata, dan krem dengan pola lime brush stroke. Karena penyeragaman DPM pada tahun 1984, loreng ini pun tenggelam. Pada tahun 2012, loreng kodam jaya ini diperkenalkan kembali dan sering digunakan dalam upacara. Brigade Mobil atau BRIMOB dari Kepolisian Republik Indonesia juga menggunakan seragam loreng. Pada tahun 1960-an, pasukan BRIMOB menggunakan seragam loreng dengan corak macan tutul, seperti halnya pasukan LITNI. Pada waktu itu, selain loreng corak macan tutul, satuan di bawah BRIMOB seperti resimen pelopor juga memiliki pola loreng sendiri, berupa corak sapuan kuas dengan warna hijau tua, coklat, dan krem. Pada tahun 1972, nama resimen pelopor dihapuskan dari BRIMOB, sehingga seragam lorengnya pun juga hilang. Penggunaan seragam loreng oleh BRIMOB pada masa itu terakhir kali digunakan pada saat operasi seroja di timur-timur tahun 1975. Kemudian, setelah operasi seroja, seragam loreng ini ditinggalkan dan berganti dengan seragam polos berwarna coklat, hitam, atau biru donker. Tahun 90-an, seragam loreng mulai terlihat digunakan oleh BRIMOB, meskipun belum secara resmi. Pada tahun 2000, seragam loreng resimen pelopor juga mulai terlihat digunakan. Dan pada tahun 2014, seragam loreng untuk BRIMOB secara resmi digunakan kembali dengan dasar surat keputusan Kapolri. Dan kini, loreng resimen pelopor muncul kembali. Loreng pelopor ini menggunakan corak seperti harimau dengan warna hijau tua, coklat tua, dengan sedikit elemen warna kuning. Satuan Kultor 81 Kopatsus untuk tugas pertempuran hutan dilengkapi dengan seragam loreng baru yang memang dirancang khusus untuk tujuan kamuflase. Warna seragam ini disesuikan dengan warna vegetasi di Indonesia. Desain corak loreng ini menggunakan desain multi-cam. Seragam loreng ini dirancang oleh Ferry Suriana dan diberi nama Samar, singkatan dari spektrum acak mata adaptasi rekayasa. Dibandingkan dengan seragam loreng lainnya, loreng Samar ini terlihat paling menyatu dengan latar belakang pohon dan semak pelukar di Indonesia. Sehingga dari kejauhan, keberadaan prajurit sulit terlihat oleh musuh. Pada episode berikutnya, sebelum kita kembali membahas persenjataan TNI, kita sejenak akan intermesu dengan membahas film. Kita akan membahas senjata-senjata fiktif di dalam film, umumnya film fiksi ilmiah. Meskipun senjata tersebut fiktif, ternyata di dalamnya berisi senjata asli. Sebagai contoh, senjata canggih pada film Alien, di dalamnya adalah submachine gun M1 Thompson. Senjata yang digunakan oleh Tom Cruise dalam film Oblivion, di dalamnya adalah senapan Bushmaster SCR. Pistol Robocop, baik film tahun 1987 maupun 2014, menggunakan pistol Beretta yang dibungkus casing dengan bentuk futuristik. Silahkan tuliskan di kolom komentar judul film fiksi ilmiah yang senjatanya ingin diulas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!